Saya akui naik berat badan itu bukan karena hamil, bukan karena menyusui, bukan karena melahirkan. Tapi memang karena kebanyakan makan, ya kan? Ya, karena mulai dari anak kedua kan nggak kerja, kan? Oke. Kalau dulu kan kita kerja kan dorong pasien, angkat pasien, apalagi kalau pasiennya udah gagal nafas, lah lari sana-lari sini kan gitu-gitu kan? Banyak gerakan, rumah pahing coba, nggak ngapa-ngapain, ibaratnya kan ya capek sih sebenarnya, ibu rumah tangga juga capek. Cuma kan dibandingkan kalau kita kerja lebih puluh lagi kan keluar tenaganya. Iya, oke. Wah, luar biasa pengalamannya. Nah, apa sih tantangan terberat yang dihadapi sama Christine selama ikut program diet ini? Suami. Kenapa? Suami kenapa? Selalu bawain gorengan. Karena dia tahu bimiknya keseringan diet dan selalu dietnya cuma Senin-Kemis. Hari Senin sampai Kemis, diet. Jumat Sabtu Minggu, yaudah. Bye-bye. Oh gitu, tapi sekarang dia bagaimana suami lihatnya sekarang gimana setelah Christine membuktikan ternyata di hampir 10 bulan ini kamu udah bener-bener konsisten gitu? Ya udah sih, karena kan di kita 21 hari diet, ada satu hari cheat day. Jadi yang bener-bener ibaratnya selama 21 hari itu kita mengidam-idamkan pengen apa-pengen apa di satu hari itu bisa kita wujudkan. Dan sebenarnya karena cuma pengen aja, sebenarnya yang kita pengen-pengenin itu gak akan bakalan kita makan pas cheat day gitu. Gitu ya? Ya, jadi suami jadinya, wah bener nih kalau yang sekali ini udah beneran nih gak bakalan naik lagi gitu kali ini. Sekarang udah jarang. Dan sekarang akhirnya didukung dong ya? Ya, temennya udah bilang dia ganti gini, ya dupung lah. Aku belum pernah lihat, ya kita memang sering ketemu sih di zoom tuh. Maka kadang-kadang Christine kan di zoom suka tutup kamera ya kan. Nah baru aku lihat, ternyata yang foto yang tadi kamu kasih ke aku itu kan kayaknya gelap banget, item banget tuh, manyun lagi. Ternyata glowing ya. Ternyata glowing karena itu, kerut. Iya, tapi memang kerutnya bener kayak hamil 9 bulan loh itu. Tapi padahal itu udah melahirkan ya. Iya, sampai Olive bilang, Kak jangan yang foto lagi hamil. Paaf kata, sampai saya bilang, Olive gak ada kata-kata yang lebih halus lagi dari itu. Kak, jangan foto yang lagi hamil dong, matanya. Ya Allah. Ya gara-gara itu makanya gue diet. Kalau bukan gara-gara itu ya gak usah diet. Gak usah diet ya. Ya ampun. Terus, apa ya namanya. Tadi kan udah alasannya ya karena pengen yang paling susah nahan itu kan godaan suami. Tapi kan sekarang suami udah oke-oke aja kan. Iya kan. Berarti tantangan terberatnya udah lewat lah ya. Sepanjang diet itu, pernah gak sih misalnya di dalam rentang waktu 21 hari, di tengah-tengahnya itu lagi pengen banget makan ini, makan apalagi kata kita orang Batak kayak tadi mie gomak gitu. Pernah gak? Terus gimana cara ngatasinnya? Pernah sih, ya beli aja. Beli aja misalnya pengen mie ayam. Ya lu juga beli aja gitu. Paling nanti cuma di buahnya doang diseruput, abis itu kasih ke suami. Jadi cuma lapor mata sebenernya ya kita ya. Karena ngebayangin. Iya, karena kalau udah ya itu tadi bener 2190 itu karena sudah terbiasa. Jadi pikiran kita pengen-pengen-pengen, kalau udah ngeliat, oh yaudah. Kalau udah ngeliat ya? Pernah saya sekali ke Jeko. Eh sebut merek ya. Gak apa-apa lah. Sang donat, kang donat. Kang donat gitu. Udah ditanya tuh sama itunya, sama si mbaknya mau pesen apa. Gak jadi deh mbak, balik lagi. Jadi intinya tipsnya, kalau lagi pengen ya beli-beli aja gitu ya. Masalah nanti pengen makan ya liat nanti. Tapi sebenarnya mungkin yang Christine rasakan sekarang, karena sudah hatam di FCO, jadinya bisa ya nolak gitu. Jadi ya itu tadi kuncinya ya teman-teman, angka ajaib kita itu 21 per 90. Jadi lakukan dulu, kalau kita mau punya kebiasaan makan yang baik, selesaikan dulu 21 hari non-stop. Ya di kelas diet FCO itu, ada cheat day-nya. Kenapa sih pentingnya cheat day gitu ya? Pentingnya cheat day dalam diet itu, supaya kita happy gitu, dalam program diet kita. Jadi misalnya ada makanan yang memang kita impi-impikan gitu ya, dalam suatu hari itu, yang kita bisa pergunakan waktu cheat day itu, makan yang kita pengen itu di, pada waktu cheat day. Iya enggak? Iya. Prakteknya enggak bakalan jadi. Setiap orang berbeda-beda ya, ada yang jadi. Nah intinya sih sebenarnya, supaya kita enggak, enggak kalap juga. Jadi ya memang, asal tahu kuncinya, kapan kita mau cheat day, selesaikan dulu. Jadi kan cheat day itu jadi reward kita. Jadi reward kita, jadi ketika, ketika misalnya kita lagi, kalau kita lagi diet itu, kita harus tahu dulu. Supaya gue bisa makan itu, apa yang harus gue lakukan. Jadikan apa yang, makanan kita yang kita suka, itu jadi reward. Banyak sekali, di teman-teman yang datang DM ke saya, Kak, gimana caranya untuk atasin ngemil? Gimana caranya supaya enggak, supaya bisa nahan makan? Gimana caranya supaya saya enggak, enggak kelaperan terus? Iya kan? fokus pada, apa namanya, reward yang mau teman-teman dapetin. Ya enggak sih? Kayak Kak Christine, misalnya, ketika dia pengen sesuatu, ya nanti, kalau udah kelar 21 hari, atau sudah selesai dulu nih 21 hari. Dan sebenarnya yang pertama, yang benar-benar harus di, di, dikasih pin ya enggak, niiak. Kalau niatnya, kurang kuat ya, jadi Kak Christine itu, setelah mengenal kelas diet FCO, sudah 10 bulan, terakhir nih, apa sih sebenarnya, yang membuat Kak Christine, sampai ngotot banget, pengen terus di kelas diet FCO, pengen, pengen turun berat badan, pengen sehat, apa sebenarnya? alasan emosionalnya. Ini yang orang suka, orang gagal diet itu, karena alasannya kurang kuat, alasannya kurang emosional. Kalau Kak Christine gimana? simpel aja sih, bucin, kalau orang bilang, anak muda sekarang, APG sekarang, tuh bucin, alasan bucin. Supaya pas ada anniversary, berat badannya, ya paling tidak mendekati, waktu gadis lah. Tapi kan udah anniversary kan, udah kemarin kan? Iya, itu target pertama, walaupun belum tercapai, istilahnya sesuai dengan yang ini, cuma paling tidak ada perubahan. Nah, sekarang, saya tingkatin lagi, nanti, Oktober, adik saya menikah, saya tingkatin lagi tuh, oh nanti nih, target saya yang pas anif itu, belum tercapai, mudah-mudahan, dan harus, bulan 10 bisa saya capai gitu. Berarti itu masih, masih alasan jangka pendek ya? Iya. Iya kan, alasan jangka pendek. Sebenarnya sih, dari beberapa kakak-kakak yang lalu-lalu, ya kita juga, kalau suka testimoni-testimoni itu, pas MCO itu kan, benar loh kata mereka. Selain niat itu, kita harus ada tujuan juga, dan kalau tujuan kita udah tercapai, atau belum tercapai, naikin aja terus, sampai tercapai, itu benar loh. Begitu ya? Iya. Jadi, nggak maju-mumut, nggak yoyo, dietnya, jadinya. jadi intinya, ketika kita sudah mencapai nih, pas anniversary, setidaknya ada perubahan. Terus kan, cari lagi alasan lagi, supaya, bisa turun lebih-lebih bagus lagi, ya nggak? Berarti, alasan berikutnya, adik menikah, ya kan? Nah, itu hampir sama-sama saya. Kenapa saya bisa, bertahan, turun dengan berat badan ideal ini, hampir tiga tahun ini, ya kalau naik, ya kayak sekarang lagi naik tiga kilo, ya happy-happy aja, gitu ya. Saya selalu, pak, jangka pendek. Jadi, gini, saya selalu mengasih reward, diri saya, kalau saya mau jalan-jalan, saya pasti turunin lagi. Kalau saya udah mulai diet ketat, udah mulai angkat beban, berarti lagi mau diajak pak suami, jalan-jalan. Biar bisa pakai bikininya, cakep. Ya, alasan bucin sih, sebenarnya, kalau saya masih, kalau buat saya, karena saya usianya sudah 42 tahun, ya kan? Anak-anak masih kecil-kecil, saya pengen ketika saya, apa, tua itu ya pengen sehat, ya nggak sih? Itu kan alasan, siapa sih yang nggak pengen tua sehat? Tua itu pasti, tapi menua dengan sehat kan pilihan kita. Ya kan? Apalagi, Christine kan sudah banyak kejadian yang dialami ya. Udah, udah pernah mengalami kecelakaan, jadi sudah pernah tahu kan, ambang-ambang. Saya, kenapa saya sekarang, kenapa saya sekarang ngotot, saya benar-benar harus jaga berat badan ideal saya, itu karena saya sudah mengalami ketika suami saya itu kecelakaan juga, dan dua bulan di rumah sakit. Saya harus bolak-balik, Bekasi, Cikini, Cikarang. Bekasi, Cikini, Cikarang. Itu harus begitu. Bayangkanlah, kalau saya tidak sehat, saya tidak bisa menggantikan suami saya menjadi supir, waktu itu, kayak gimana anak saya? Ya kan? Terus, lalu saya lihat gitu, banyak sekali di rumah sakit, bahkan teman-teman seusia saya yang tidak menikah, hanya karena menemani orang tuanya bolak-balik ke rumah sakit. Dan itu yang saya tidak mau. Jadi memang, turun berat badan jangka pendek ya, tapi kan ideal dan menua sehat, itu jangka panjang. Nah, terakhir dong, kata yang bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang dengar ini ya. Jadi, pesan terakhir dari Christine, untuk ibu menyusui, atau buat emak-emak semua, supaya tetap konsisten dietnya apa? Pilih diet yang bisa kita bikin, kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Setelahnya, diet yang memang benar-benar, yaudah gitu, kita sehari-harinya jadi berasa tidak lagi diet. Pilih diet yang seperti itu. Jadi, biar menyusui itu kan, bukan hanya karena kita makan-makan, asinya jadi lancar. Tapi, tidak stress juga kan, pengaruh. Asi jadi lebih lancar ya? Iya, kalau stress, asi jadi mantap. Jadi, bikinlah, pilihlah, untuk ibu menyusui, pilihlah diet yang bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi, biar enjoy, biar happy, biar sehat, anaknya, bukan gemuk ya, anaknya, sekel, apa bahasa Sunda, bilangnya sekel gitu. badannya, kayak, kayak, babynya Coach Lita tuh kan, mantap, kemoi gitu kan, badannya kan. Itu, bukan berarti, diet itu, tidak makan, bukan. Terus, lu pilih diet yang, memang, kita aplikasikan sehari-hari. Dan, itu tadi, pasang target, pasang niat, pasang tujuan yang jelas. Supaya kita, kalau ada tukang donat lewat, tukang siumai lewat, nggak bergoda. Oh, oke. Ini yang harus saya catat nih. Pasang target, ya kan? Pasang niat, pasang tujuan. Harus ada targetnya dulu, ya kan? Niatnya dikuatin lagi, dan tujuannya apa? targetnya nggak jelas, ya itu, ada tukang siumai lewat, ah besok lagi deh, niat mah ada. Tapi kan, kalau kita ada, tukang siumai lewat, besok, maka kita diet. Gitu kan? Dan alasan juga tadi ya, alasannya harus kuat. Alasan setiap orang, untuk lihat kan, masing-masing kan berbeda. Kalau tadi, Christine kan bucin ya, pengen kelihatan indah, di mata suami, ketika anniversary. Ya nggak sih, ya semua perempuan, pasti pengen ngasih, ngasih yang terbaik, buat suami, ya nggak sih, tapi kan pada dasarnya, semuanya balik lagi ke kita. Kalau kita yang langsing, kita yang sehat, kita yang ideal, kan kita yang happy, ya nggak? Akhirnya, karena kita happy, dietnya tadi kan, gizinya harus seimbang, dan bisa kita lakukan setiap hari, supaya kayak nggak diet. Akhirnya kan, ibu penyusuri jadi happy. Kalau happy, asinya juga makin banyak. ibu penyusuri stress, itu pengaruh, bisa jadi baby blues kan, kalau ibu penyusuri stress. Dan baby blues itu, bukan hanya karena, baru melahirkan baby blues, anak usia satu-satunya tahu juga bisa baby blues. Oh ya? Baru tahu saya loh ini. Baru saya tahu. Karena si ibunya stress, capek. Jadi dia mikir, wah, karena gue punya anak nih, coba kalau gue nggak punya anak, akhirnya ada baby blues-nya. gitu. Ya ampun, dapet ibu baru lagi. Man, karena kita, anggapan kita, baby blues itu, baru melahirkan baby blues lu, awas lu, ntar lu. Sebenarnya enggak. Sebenarnya setelah kita, coba deh kita, kita pikir-pikir. Anak kita satu setengah tahun, di baratnya udah gede. kita stress. Wuh, begitu kan. Lagi bandel-bandelnya tuh, satu setengah tahun tuh. Warning tuh, hati-hati, jangan sampai baby blues. Hmm, itu udah, tahap awal warning, supaya jangan baby blues. Oke, terima kasih ya, Kak Christine, yang sudah berbagi, buat kita, di acara Ngetesore, bersama Coach Afri, saya mau lanjut olahraga. Ini tahu enggak, Christine ini, pennya udah di, udah jadi dicabut belum? Betul. Belum ya? Nah, buat teman-teman, Christine ini masih menyusui, masih menyusui, anaknya 23 bulan, sudah turun 16 kilo, lalu, dia-dia juga kondisinya, kakinya itu, susutnya 33 cm. Ya, susutnya, itu yang intinya, susutnya 33 cm, karena turun berat, karena diet itu bukan perkara turun berat badan juga, tapi harus fat loss, yang hilang adalah lemaknya, bukan otot air dan lemak, bukan otot airnya ya kan, harus lemaknya intinya. Nah, ini yang saya catatan dari tadi Kak Christine, ibu menyusui harus happy, jadi pilih diet yang, bikin kita, yang bisa kita jalani setiap hari, dan bikin kita jadi happy, dan kebetulan, pas diet FCO, di situ ada busui, ada ibu hamil, sekarang ada ibu hamil juga, ikutan diet, karena dia mau naik berat badan dengan sehat. Tadi Kak, Coach Iris tadi kayaknya nonton kok. Iya, Coach Iris nonton semua, Coach Dwi juga, Dwi Andini juga, Coach Dini juga, juga nonton. Terima kasih ya. Jadi teman-teman, perkuatkan dulu, niatnya udah kuat, ya kan, tapi pasang dulu targetnya, targetnya mau turun berapa kilo, dan kapan, harus tahu, perkapan-perkapan gitu ya. Sama, kayak kita di kantor, harus ada setting target, harus selesainya kapan, terus, kalau sudah tercapai, tambah lagi tujuannya lagi, tambah lagi targetnya lagi, supaya, kita jadinya konsistennya nggak, jadinya berkesinambungan. Selesaikan dulu 21 hari, lalu lanjutkan 90 hari, supaya, bisa, akhirnya, yang kita lakukan itu, terus-terus-terus-terus, akhirnya jadi, jadi kebiasaan kita seumur hidup. Ya nggak sih? Terima kasih, coba angkat tehnya, kan kita ngeteh sore, harus ada tehnya dong. Oh, di situ. Gelasnya cakep banget, polkadot. Ini teh green tea saya, karena saya mau olahraga. Selamat, lanjut ngetehnya, lanjut, bersama anak-anak, terima kasih ya, maaf saya sudah nyuruh, ngasih makan anak-anak, biar cepat, supaya bisa ikut live saya. Buat teman-teman yang, buat teman-teman yang, mau bergabung di kelas Liat FCO, boleh klik link yang ada di bio saya, untuk info lengkapnya, kita ada kelas yang 10 hari, ada kelas yang 21 hari, dan kalau misalnya masih bingung, kayak gimana sih kelasnya, boleh join bootcamp kita ya, silahkan klik link yang ada di bio, buat teman-temannya Christine, boleh hubungi Christine, supaya nanti bisa masuk, bisa ketemu saya juga di kelas, karena Christine itu, masih satu tim sama saya, kita di coach, di kelas Liat FCO itu ada tim-timnya, tim coach Afri, gitu ya, salam sehat, terima kasih salam buat Pak suami, ya Christine, buat teman-teman semua, selalu saksikan, tiap hari Senin, saya akan undang, beberapa, pokoknya saya akan undang, semua teman-teman yang ada di kelas, di FCO yang sudah berhasil, mendapatkan, program yang luar biasa ini, dan hidupnya semakin sehat, dan semakin bahagia, salam sehat, panjang umur, lancar rejeki, Tuhan memberkati, bye-bye, Sampai jumpa,